assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya di ruang debut ruangan sederhana yang harapannya bisa memberi manfaat terima kasih bagi kalian yang sudah berkenan mampir ke channel YouTube saya semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Arif Adli dan saya adalah orang yang bekerja di balik nama debut studio debut studio adalah studio desain yang fokus di desain grafis khususnya desain huruf atau font jadi from brush pen to the font dari brush pen jadi sebuah font adalah rangkaian tutorial yang saya buat sebagai bentuk sharing saya buat teman-teman yang sedang memulai untuk membuat font hasil karya tangan sendiri semoga bisa menjadi referensi awal minimal untuk mengetahui apa saja langkah-langkah alat bahan dan tujuan akhir dari pembuatan font tersebut seperti apa berikut ini adalah hasil dari font yang sudah selesai saya buat di tutorial ini saya beri nama debutan brush script bisa dilihat ini covernya sengaja saya beri nama debutan yang mana sesuai dengan artinya bahwa tutorialnya akan sangat cocok bagi kalian yang baru saja ingin melakukan debut pertamanya dalam membuat font jadi yang pertama adalah tentunya kita butuh yang namanya niat-niat itu bisa macam-macam ada yang ingin belajar bikin font untuk kemudian dipakai pribadi moga-moga ditawari beli oleh orang lain hingga sampai ke niat dari awal memang untuk dijual itu semua terserah yang penting belajar dari pengalaman saya dulu terlalu ingin cepat bisa menghasilkan uang jadi proses belajar itu saya lewatkan sehingga font awal dulu hasilnya tidak layak untuk dibeli jadi banyak komentar yang kurang enak untuk dibaca jadi saran saya ada baiknya sebelum memiliki apa namanya yang lainnya lapak untuk jualan ada baiknya fokus untuk mengembangkan ya untuk bikin font itu dipelajari dengan ada detail ya tapi ya memang yang namanya uang bisa memotivasi baik itu ya semoga motivasinya sehingga buat kita semakin ingin belajar jangan begitu tidak berhasil biasanya kita akan langsung nge-drop cuman dari situ bisa kita motivasi diri agar belajar supaya hasilnya bagus dan layak untuk dijual oke yang kedua setelah niat kita bahas alat alat yang saya gunakan dari proses awal hingga selesai yang pertama adalah brush pen dimulai dari brush pen disini saya menggunakan brush pen snowman dari segi kualitas nip kita tahu bahwa brush pen ini termasuk yang mudah rusak namun sesuai dengan harganya cocok untuk dipakai sebagai permulaan dan juga saya suka karena ukurannya yang pendek sehingga bisa dipegang seperti ini kemudian A4 dengan guidelines jadi bagi kalian yang ingin guideline sama seperti ini silahkan download di deskripsi kemudian yang ketiga kita butuh scanner scanner digunakan saat selesai proses menulis ya semua sudah tahu jadi kita impor hasil tulisan menjadi image yang akan kita olah di software nantinya yaitu Photoshop ya yaitu Photoshop itu masuk ke alat dan bahan yang keempat software beberapa software yang kita butuhkan dalam proses ini mulai dari Adobe Adobe itu saya gunakan yang saya gunakan dua yaitu Photoshop dan Illustrator juga kita butuh Inkscape ya sebenarnya Inkscape ini fungsinya sama seperti Adobe Illustrator tapi Inkscape ini sangat mumpuni di bagian tracing deep map beda dengan software lain jadi hasil tracingnya nanti kita bisa lihat di video selanjutnya sangat mendekati dengan apa yang kita gores di kertas nantinya tidak ada yang di hilangkan notenya itu hampir semuanya di munculkan kemudian yang terakhir untuk font editornya di sini saya menggunakan font live 6 font live 6 lanjut sudah mengetahui alat dan bahan berikutnya kita masuk ke langkah-langkah jadi saya perlu membuat video ini ke beberapa bagian jadi saya bagi berdasarkan langkah-langkahnya tapi bagi kalian yang ingin nonton yang full mungkin akan saya kombinasikan dalam satu video nantinya kasih upload di satu video jadi langkah-langkah yang saya lalui ya saya lalui di proses pembuatan deskrips ini yang pertama yaitu tahapan menggunakan brush pen dan di situ nanti kita akan sekilas belajar bagaimana menggunakan brush pen sambung terus kita lanjut menulis dari A sampai Z number dan segala simbol-simbolnya kemudian tahapan kita akan menggunakan Photoshop ketiga tahapan menggunakan Inkscape keempat masuk ke illustrator kelima kita akan bermain di font live 6 ke enam masuk ke preview review kita gunakan Adobe Illustrator dan Photoshop baru yang terakhir kita akan upload ke marketplace oke untuk perkenalan awal introduction dan langkah-langkah yang akan ditempuh gambarannya sudah kita bahas kita akan lanjut ke video selanjutnya tonton terus sampai selesai semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati